Halo selamat pagi Kita sekarang lagi ada di Salt Mine Museum Dan ini baru aja beli tiketnya Tapi sayangnya gue gak bisa Dapet tiket buat student karena Gue udah di atas sumber 26 Tapi ETA masih bisa jadi itu harganya Sekitar 74 buat yang student Sama ABD 20 Zloty buat yang normal Sekarang kita lagi nunggu buat tour Yang pake bahasa Inggris Kira-kira setengah jam lagi ya dan abis ini kita akan liat Seperti apa didalamnya Bye Halo balik lagi Sekarang kita lagi turun Menuju ke Salt Mine nya Di bawah Dan ini berapa ya? 64 meter Di bawah permukaan tanah Iya Jadi ini Hati-hati banget Jadi ini lagi jalan Turun tangga Ngancron yang selesai Udah dari 2 menit yang lalu Salah nih 5 menit Iya ini kayak udah Lumayan sih gak tau udah Berapa lantai Ada nomor lantai Oh ada nomor lantainya Ntar ya Ntar ya Ntar ya Ntar ya Aku liatin ke depan Ini udah lantai 22 Kami Ok Yuk Nowlan Oke Kita sudah ada di 64 meter Di bawah tanah Dan ini ada tur yang jadi part tiketnya itu masih sama ini gelap banget ya kita liat ini, dapet disini ya bye bye selesai, selesai, is difficult for the people to know when a Polish prince called Bolesław proposed to Hungarian princess Kinga her father King Bella insisted on a traditional dowry but Kinga came up with another idea she knew that no rock salt was mined in Poland and decided to ask her father for a group of salt miners she wished to find salt in Poland with their help without a second thought the king presented to Kinga an entire salt mine in Hungary the princess visited the mine on her way to Krakow she came near the mine shaft and surprisingly threw her engagement ring into it when she arrived to her new country she requested the miners to look for salt the result came soon the miners discovered salt deposits near Krakow that gave Poland centuries long prosperity they say Kinka's engagement ring was found in the first salt mushroom strategy in Kenya the 번x is tambah the bankiners find salt victims selamat menikmati hello, so dibawah kita ini adalah chapel yang dari orang-orang seni tuh kayaknya dari dulu emang udah religius dan sampe saat ini pun chapel lah pasti digunain ya kalo ada buat misah di hari minggu gitu dan juga acara-acara khusus ya untuk pernikahan, masalahnya ya, atau mess mess-mess gitu lah pokoknya abis ini kita ke bawah lagi karena kita udah ketinggalan tour ya yuk kita liatin ya selamat menikmati selamat menikmati akhirnya setelah dua setengah jam kita menuju jalan keluar kita lagi mau menuju lift karena nanti kita udah turun tangga banyak banget sampe 135 meter di bawah permukaan tanah yang which is kalo kita disuruh naik tangga baliknya ini the lowest point disini ya kayak the lowest point yang bisa buat turis kunjungin ya iya iya terus menurut lu tadi yang paling seru apa? yang paling seru tuh waktu kita ke gua gak inget sih namanya tapi ada chamber ada kapell gitu terus ada banyak lukisan-lukisan tentang perjalanannya terus itu tuh keren banget karena semuanya itu dari sound even chandeliernya itu dari sound oke so ini kayaknya kita masih masih ada perjalanan gua juga tadi sample itu menurut gua keren banget sih sama salah satu lagi tuh di part yang ada si Chopang itu yang dimainin musiknya ya sebentar doang sih cuman keren aja situasinya jadi sekarang kita akan keluar lagi dan sampai jumpa bye bye akhirnya ya Nes akhirnya itu ke WC kita naik di Udah ini cuma namanya serang dan sampai jumpa